Tanamnya bukan di lahan lagi, di pabrik. Ingat dengan Distara, sebuah toko kaset dan CD terbesar yang ada di Indonesia. Booming pada era 90-an hingga 2000-an sebelum layanan musik digital dan streaming merangsat masuk ke Indonesia. Distara menjadi tempat mencari album baru dan tempat menjual hasil karya musik para penyanyi Indonesia. Akhir 2015, tak ada angin, tak ada hujan. Distara mengumumkan diri untuk menutup outlet di seluruh Indonesia. Dunia musik Indonesia kehilangan tempat yang mempertemukan penikmat dan pelaku musik. Adalah wirawan hartawan yang merupakan pendiri sekaligus pimpinan Distara. Ia memegang kendali untuk menghentikan operasional Distara kala itu. Wirawan kini banting setir membangun dunia yang baru dan jauh dari industri musik. Berkebun sayur-mayur dan menjadi CEO Hydrofarm. 2012, saya kena stroke. Stroke otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah. Jadi, sebelah kanan ada darah, ini mampet saja. Waktu itu saya punya kolesterolnya tinggi 387. Saya punya darah tingginya sampai 180. Atasnya bawahnya 120. Saya punya kencing manis tiga kali lipat daripada mentoknya standar sampai 248. Saya punya asem urat mestinya 5. Mentoknya saya sampai 15,7 tiga kali lipat. Jadi, prinsipnya penyakit tiga kali lipat daripada standarnya. Makanya menjadi otak sebelah kiri saya tidak punya saluran darah karena mampet. Dengan itu, memang kata dokter, kamu nggak ada obatnya. Ini orang yang sakit kayak begini nih, penyakit orang kaya. Karena makan enak, tidur berantakan. Prinsipnya begitulah. Pola hidupnya jelek. Karena waktu jadi produser musik kan kita namanya juga pagi malam-malam pagi, udah nggak karuan dah. Saya penasaran, apakah benar saya keliling untuk supaya bisa baikin. Nggak ada obat. Saya pergi ke dokter Terawan, yang sekarang jadi menteri. Terawan long. Wir, kamu harus ditindak. Orang biasa tunggu saya satu tahun, enam bulan. Kamu besok langsung saya tindak. Kenapa? Kalau nggak secepat ditindak. Kamu anytime bisa, nggak jalan nih, tangan sama kaki gitu. Langsung saya masuk, pek-pek-pek-pek-pek ditindak. Waktu ditindak, saya punya sebelah kiri itu selalu dibikin baru. Hebat. Hebat dokter Terawan. Bukan promosi loh ini. Benar-benar saya lihat sendiri di screennya tuh, buka. Masih ada rekaman. Cuman udah tiga bulan kemudian, mampet lagi. Waktu saya cek kedua kali MRI. Tuh, dok gimana dok? Saya cuma bisa tolongin kamu sekali. Nggak bisa berkali-kali. Karena obatnya nanti bisa ada reaksi. Kalau kebanyakan. Ya udah. Jadi gimana dok? Udah. Kamu percaya sama yang di atas? Kamu berubah gaya makan kamu. Toh kamu udah umur 50 ini, selama ini kan nggak doyan makan sayur. Doyanlah makan daging. Memang bener. Saya dari kecil sekolah di luar negeri, di asrama makannya daging toh. Setiap hari. Harus tiga kali daging. Setik aja dua porsi. Sekali makan. Ya udah. Coba makan sayur. Dengan makan sayur, eh, kondisinya lebih membaik. Cuma belum baik. Masih makan obatnya, satu setiap hari makan tuh 20 macam obat lah. Macam-macam obat. Untuk tekenin saya punya penyakit. Ya udah. Saya bilang, saya harus belajar. Bisa tanam sayur. Sayur ini memang menyehatkan badan kita. Saya belajar. Saya banyak baca banyak ini. Saya pergi ke universiti IPB, ke Erlangga, ke Gajah Mada. Minta. Nggak ada yang bisa tolongin. Waktu itu kan belum populer. Hidroponik. Habis belajar, saya belajar satu. Yang namanya raw food therapy. Raw food therapy. Makan makanan mentah terapi. Saya di sana belajarnya. Belajar organik iya. Belajar hidroponik iya. Juga belajar yang namanya raw food therapy. Di sana ada maksudnya Anda bisa baikin badan Anda sendiri tanpa makan obat. Dengan caranya gimana? Gampang. Makan makanan mentah. Mentahnya apa? Sayur mentah, buah mentah, warna-warni, termasuk empat macam suplemen. Digabung. Suplemen, VCO, virgin coconut oil, cuka apel, madu, dan garlic juice. Garlic, bawang putih, juice. Empat macam itu saya juga belajar cara membuatnya. Cara memprosesnya. Abis itu saya combine. Setiap hari saya dikasih menu selama satu bulan. Apa yang mesti dimakan? Yang mentah-mentah itu di blender. Obatnya cuma satu. Setiap pagi minum satu gelas juice. Selesai. Sisanya, mau makan sop kambing, mau makan apa? Bebas. Enak, Kak. Bisa baikin badan dengan minumnya satu juice saja yang campuran, yang sudah diformulasikan. Saya minum. Selama 6 bulan, Silka. Setiap hari. Setiap hari. Enggak ada. Konsepnya bangun tidur, minum air putih. Abis minum air putih, tunggu 15 menit, minum juice yang ramuan satu bulan itu. Macem-macem dia punya kombinasi. Minum. Udah. 6 bulan kemudian saya cek ke dokter. Namanya darah tinggi. Dari 180-180. Turun. Pam. 120. Bawahnya 75. Stabil selama 5 tahun. Sampai 7 tahun. Sampai obat darah tinggi, dokter bilang, gue udah gak usah kasih lo makan lagi. Lo udah baik. Duh, yang bener aja. Teorinya obat darah tinggi, kalau makan, sampai mati. Hanya bisa tambah, gak bisa kurang. Lo udah kurangin separuh, udah separapat, udah gak bisa. Apa lagi? Masih lo mau makan? Enggak, dok. Saya cuma tanya, apa bener itu? Yes. Memang teorinya obat darah tinggi, gak ada yang bisa dibaikin. Itu cuma menekan. Obat. Kamu bisa baikin sendiri. Gila, kata dokter. Gimana lo bisa begitu? Makan jamu, dong. Makan jamu mentah, dong. Makan jus tanam fruit. Dokternya sendiri, dipondok indah rumah sakit dokter jantung saya, sampai ikut training saya, belajar tanam hidroponik. Nah, saya belajar justru, hidroponik itu, bener-bener banyak variannya. Salah tanam, bisa jadi sakit, kanker. Kalau tanam yang bener, pam, bisa baikin badan. Jadi, darah tinggi saya turun, kencing manis saya dari 248, jadi 85, di bawah 100. Saya punya kolesterol yang hebat, 387 tadinya kan. 6 bulan kemudian, tahu gak berapa kolesterol saya? 130. Lebih hebat daripada anak muda sekarang. Bener. Tambah lagi. Saya punya trigisit, asem urat, 15,7. Sekarang berapa? 3,8. Konstan. 6 tahun, 7 tahun. Seru kan silka, abis makan begitu, gimana hatinya gak senang, udah gak usah satu persatu yang namanya obat udah dibuang. Yang mending kuncinya rajin ini. Plus. Plus. Saya kan udah kencing manis, udah asem urat, udah kolesterol. Plus dengan makanan itu aja. Saya masih bebas makan sop kambing. Yang namanya saya hobi makan ya. Sop kambing itu jerawan kan saya pendudukin otak. Otak, jerawan, babat. Itu gak setop. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.